John Wick Chapter 4 disutradarai oleh Chad Stahelski, ini film yang rilis di tahun 2023 dan gue gak ngeliat trailernya dulu sebelum nonton, karena ini jadi salah satu kebiasaan baru gue ya gitu selain lebih surprise dan yang terpenting tuh terhindar dari spoiler gitu dan sejauh ini gue tuh nonton semua John Wick di bioskop gue suka dengan yang pertama, yang kedua itu lebih mending daripada yang ketiga kalau menurut gue dan gue juga tau apa yang akan gue dapetin ketika gue nonton film ini gitu cuma satu hal yang agak ngebuat gue kaget tuh dari sisi durasi ya agak panjang untuk sebuah film action gitu dan menurut gue ini bukan hal yang umum juga gitu, film action dengan durasi lama secara plot masih ngelanjutin dari film sebelumnya dimana John Wick mencoba untuk menjatuhkan High Table tapi kali ini dia berhadapan dengan Markie salah satu anggota High Table yang ingin menyelesaikan John Wick jadi sepanjang film kita melihat bagaimana John Wick berusaha kabur dari inceran banyak orang ya sekaligus membalaskan dendamnya gitu kurang lebih seperti itu sih ya agak-agak mirip dengan sebelumnya juga ini juga salah satu film yang gue agak telat nontonnya bahkan kemarin tuh sempet turun dari bioskop tapi balik ditayangin lagi gitu dan gue nonton pas belum lama ini sih ternyata ya masih rame juga gitu tanggalnya tuh gue nonton di 26 April lumayan masih rame itu satu hal yang gue kaget ya pas gue masuk ke dalam teater gitu cara cerita ya sepanjang film ya kita cuma bisa dibilang ngeliat bagaimana perjuangannya si Keanu Reeves ya yang dari awal film tuh diincer banget ada beberapa karakter baru disini salah satunya tuh tracker dia punya kelebihan untuk mencari posisinya John Wick gitu di sepanjang film kalau ngomongin villainnya disini ada Donnie Ian gue gak bisa bilang dia sepenuhnya villain ya ini merupakan teman lamanya John Wick dia mendapat tekanan juga dari anggota Marky dimana ketuanya tuh diperanin oleh Bill Skarsgård yang emang ngeselin sejak awal film dan dia dapet banget ya kalau menurut gue sebagai villain di film ini cuma sayangnya ada beberapa pilihan cerita ya di akhir yang agak kurang gue suka sih dari sisi karakternya Bill Skarsgård ini dan kalau ngomongin action ya buat gue ya bisa dibilang gue puas sih nonton film ini gitu karena gue dateng dengan tujuan ya untuk ngeliat John Wick ngehajar orang di sepanjang film gitu sampai pas gue nonton ya ada beberapa bagian yang ngebuat gue sadar sih mengenai ini gimana cara ngambil gambarnya gitu atau proses syutingnya tuh gimana gitu karena keliatannya rumit terutama di bagian mobil di akhir ya itu keliatan banget susahnya terus ada bagian long tag juga yang ngambil dari top down itu juga salt sih gitu karena kreatif dan cukup berisiko juga gitu seinget gue juga cukup banyak long tag ya di film ini sampai kadang tuh gue lebih fokus ke penempatan kamera gitu bukan ke ceritanya gitu karena menurut gue ya cukup menarik sih gitu dan susah juga gitu gue juga penasaran dengan behind the scene-nya gimana nantinya dan selain itu ada beberapa cinematic shot juga di akhir dan di awal film ya yang gue ingat sih itu gitu jadinya ada sisi poetiknya juga gitu untuk film ini dari lighting juga bagus permainan warnanya gue suka di film ini so John Wick chapter 4 buat gue ini seru sisi action-nya banyak tapi pas punya sisi poetiknya juga salah satu film action terbaik dari beberapa waktu belakangan ya gitu menurut gue ini layak banget untuk ditonton itu aja opini gue mengenai film ini thank you for watching it's me Patrick signing off selamat menikmati